Intro Dengan tangan terborgol kedua tersangka warga desa Kudu Jombang Jawa Timur di gelandang polisi dalam pemeriksaan kedua tersangka mengaku menyimpan senjata laras panjang sejak tahun 2004 lalu. Kedua tersangka, HAR dan WD mengaku merakit senjata api hanya untuk berburu. Meski beralasan untuk berburu, polisi tetap menyebloskan ke dalam sel tahanan. Pasalnya kepemilikan senjata api harus berizin dari Polda atau Mabes Polri. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 4 senjata laras panjang rakitan serta menyita ratusan peluru. AKP Wayu Normani Dayat mengatakan penangkapan tersangka atas laporan warga sementara ratusan peluru didapat dari SN. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman, 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Tim Liputan, Jombang TV